Halo Youtube, terima kasih karena telah menonton video saya Email yang pertama dari Pak Nidom Insight Selamat pagi mas, saya mau bertanya Saya saat ini sedang melakukan trade di Euro AUC dan telah saya kasih take profit Mohon koreksinya mas, untuk penempatan take profit apakah sudah benar untuk swing trade? Oh iya mas, ada yang ketinggalan Apakah letak entry saya sudah tepat? Oke kita lihat chartnya ya Entry di area ini, di harga 1.474 Saya bukakan dulu chart saya ya Nah, kesalahan para price action trader ini loh Zona aslinya harus tahu Gini Contoh, ini ada rally base rally Lalu harga kesini Retail ke atas lagi, sideways kayak gini Nah, hanya, jangan hanya melihat Ini, jangan hanya sempit ini doang Jangan hanya, oh ini demon Lalu ketika harga retails kesini Saya buy disini Jangan kayak gitu Anda harus lihat ke kiri Look to the left Bahwa Ucuk ini, demon ini Adalah reaksi dari zona ini Ini adalah reaksi dari zona ini Oke sih, ini mungkin memang demon Secara teori demon Tapi Ini adalah reaksi dari zona ini Zona originalnya ini Kalau sudah pernah kesini Dan Anda entry disini Ya, ya kurang kuat zonanya Karena zona ini adalah zona Hasil pertempuran dari Benteng yang ini Jadi, kesalahan pertama itu Ya, nggak lihat ke kiri banget gitu loh Kita harus lihat ke Harga ke kiri dulu Ke kiri Ke bentengnya Drop base drop Atau rally base rally Yang pertama kita lihat Sebenarnya bukan pucuk malah Yang pertama itu Ya memang support resistant Yang kedua Itu rally base rally Atau drop base drop Seperti ini Lalu baru pucuk-pucuk Seperti ini Kenapa Saya menyarankan Rally base rally Atau drop base drop dulu Seperti ini Ini kan rally base rally Kalau drop base drop Kalau drop base drop ya Drop base lalu drop Kenapa saya Seperti ini Saya sarankan Tandai rally base rally Dulu Karena Biasanya Pucuk-pucuk yang lain Itu hanyalah reaksi Dari Continue seperti ini Rally base rally Dan drop base drop Jangan hanya terpaku Di Di sini Saya tidak puas Hanya tandai pucuk Seperti ini Pucuk bawah Atau pucuk atas Sama saja Ini Kita lihat Ke kiri ada apa Ke kiri banget Itu loh Ada apa Ya contoh ini tadi Ya Tidak hanya Gini deh Kalau Anda menganggap ini Support Menganggap ini juga support Ini juga dianggap support Lihat Fatal kan Gini deh Di sini dianggap support Gitu kan Teori-teori Di luar Karena beberapa kali Dites Kok tidak bisa Tembus ke bawah Jadi Banyak yang ngebay di sini Karena itu Kesalahannya Kenapa drop Barbar ke bawah Karena tidak lihat ke kiri Jadi Bukan zona ini Ini adalah zona reaksi Dari zona yang di kirinya tadi Ini juga Ini juga Nah kan Break terus ke bawah kan Padahal ini Support Kalau tanpen monty Ya Jelas banget Nah Pucuk ini Dan pucuk ini Adalah reaksi dari ini Lihat ya Nah Kan Pucuk ini Adalah reaksi dari ini Berarti zona Originalnya Yang ini Kalau sudah Dites sekali Ya Jangan di entry Lagi sini Jangan menganggap Ini adalah zona Demon yang kuat Pasti nge-break Oke 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 Ini kan Anda entry Di sini Anda entry Di sini Karena menganggap Ini adalah zona Demon Oke Bagus Tapi Para supply And demand Trader Kesalahannya itu Kesalahan Pala pemura Itu tidak Melihat ke kiri Tidak mentok Melihat ke kirinya Gini loh Kalau Anda melihat Pucuk Atau Lembah Jangan Hanya Puas di situ Press action trader Tidak berhenti Di situ Dia lihat Bahwa harga Di sini Adalah reaksi Zona Di sini Harga Semua Dari chart Itu adalah reaksi Reaksi Dari zona Di sebelumnya Jadi tiap Sedo Tiap Open High Low Close Itu semua Adalah Hanya reaksi Reaksi Dari Buy Dan Sell Dan Ini adalah Reaksi Di sini Jadi Jangan Tandai zona Ini Oke Ini Emang Area Demon Drop Base Rally Tapi Jangan Berhenti Di sini Lihat Ke Kiri Ngapain Harga Itu Kita lihat Ya Harga Dari Bawah Ke Atas Nah Di sini Ada zona Demon Lalu Retrace Demon Yang belum Tersentuh Itu Bagus Untuk Entry Walaupun Kita Tidak Langsung Entry Lihat Pertama Oke Yang Kedua Karena Ketika Ketika Zona Sudah Sekali Saja Dites Itu Sudah Lemah Zonanya Sudah Lemah Jadi Saya Nggak Sarankan Untuk Entry Di Area Yang Lemah Jadi Itu Kesalahan Para Supply Demon Trader Mereka 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 Tidak Melihat Di Kiri Oke Kita Akan Lakukan Top Down Analysis Top Down Analysis Itu Maksudnya Dari Atas Ke Bawah Maksudnya Dari Time Frame Yang Besar Ke Tidak Yang Kecil Dalam Dunia Analis Jadi Apa Yang Harga Katakan Di Sini Zoom Harga Dari Bawah Oke Support Sini Dulu Ketika Saya Menganalisa Chart Yang Pertama Kali Saya Lakukan Adalah Menggambar Support Dan Resistance Di Time Frame Monthly Kalau Ada Time Frame Yearly Mungkin Saya Tandai Di Yearly Tapi Ini Paling Mentok Di Monthly Spot Resistance Ditandai Ini Ini Oke Udah Ayo Kita Tukar Ke Candlestick Saya Bukan Candlestick Trader Tapi Dengan Adanya Candle Kita Terbantu Karena Harga Dirapikan Apa Yang Harga Katakan Disini Jadi Kita Tandai Harga Dari Atas Tadi Bawah Disini Ada Zona Rally Base Drop Dan Di Inggal Zona Ini Sudah Dirusak Oleh Zona Ini Sudah Inggal Ke Atas Ibaratnya Benteng Ini Sudah Dibrik Ke Atas Oleh Bayer Sudah Dibrik Dan Karena Kelelan Telah Nge Break Dia Retress Retress Lalu Ke Atas Membentuk Benteng Lagi Ini Lalu Ke Atas Lagi Ke Zona Ini Bentuk Base Ini Ke Atas Selalu Retress Ke Base Lagi Lalu Ke Atas Lagi Ini Yang Saya Cari Zona Fresh Lalu Retress Kalau Pernah Dites Kayak Gini Dan Dites Lagi Kemungkinan Harga Akan Nge Break Seperti Ini Jadi Kalau Zona Sudah Tersentuh Tidak Perlu Entry Lagi Disitu Karena Biasanya Lemah Zona Ini Menginggaf Low Yang Ada Disini Di Trace Dan Kebawah Lalu Ke Atas Lagi Dan Kebawah Lagi Berarti Ini Sudah Memberik Ini Berarti Ini Kan Zona Apa Termasuk Head and Soldier Kan Ini Bahu Kiri Ini Kepala Lalu Nge Break Sudah Nge Break Ini Lalu Ke Atas Retress Lalu Ke Bawah Dan Berarti Seller Sudah Dominan Kenapa Saya Bisa Bilang Seperti Itu Karena Satu Zonanya Sudah Dibreak Ini 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 Masih Fresh Jadi Apa Yang Harga Lakukan Disini Harga Dari Bawah Kan Oke Sorry Dari Ini Adalah Hasil Retrace Jadi Kalau Ngebaca Harga Jangan Langsung Disini Lihat Paling Kiri Kalau Dibaca Dari Tengah Tengah Seperti Ini Itu Masih Masih Pasti Bingung Jadi Kalau Mau Baca Dari Sini Harga Dari Bawah Tuh Jangan Ditingkatan Kayak Gini Bingung Anda Jadi Harga Disini Retrace Ini Kebawah Nge-break Lalu Keatas Lalu Kebawah Lagi Untuk Lanjut Kebawah Ini Sudah Inggal Kalau Anda Belum Anda Akan Bingung Kalau Nggak Lihat Video Saya Yang Dasar Press Action Lalu Keatas Lagi Kebawah Atas Nah Disini Harga Terkompres Tau Sendiri Kan Kalau Harga Sudah Terkompres Akan Keatas Nah Oke Kita Anggalkan Bahas Compression Pada Saat Ini Cuman Kita Akan Lihat Apa Apa Yang Kurang Dari Entry Anda Tadi Nah Disini Ada Zona Rally Base Rally Dan Sudah Dibrik Oleh Candle Ini Tamprim Bigly Nah Disini Ada Price Cap Jadi Harga Ini Pucuk Yang Ini Bukan Asli Supply Disini Ini Adalah Reaksi Disini Berarti Supply Yang Asli Ada Disini Anda Bisa Tanda Ini Anda Bisa Menandai Zona Ini Tapi Jangan Lupa Juga Zona Yang Ini Oke Harga Dari Bawah Disini Ada Zona Juga Dan Ini Ternah Tersentuh Sekali Lalu Ke Atas Buk Bis Lagi Sudah Di Enggolf Dengan Yang Ini Gak Heran Harga Drop Kebawah Setelah Retrace Kalau Anda Gak Paham Anda Berarti Belum Lihat Video Saya Tentang Enggolf Tentang Konsep Dasar Trend Konsep Dasar Reversal Price Action Mikro Itu Kita Lihat Dari Makro Oke Disini Kan Nah Apa Yang Harga Lakukan Disini Enak Ngebay Atau Ngesell Lihat Deli Nah Ya Trendnya Lo Sudah Berbalik Ini Low Ini Low Juga Masa Lupa Sih Konsep Trend Ini Dasar Loh Pada Anda Tadi Entry Buy Disini Ngapain Ngebay Disini Trend Itu Kan Gini Kan Nah Ini Trendline Gini Trendline Gini Nah Nah Sebuah Trend Dikatakan Berbalik Jika Jika Gimana Trend Dikatakan Berbalik Jika sudah Ngebrick Area Ini Trend Dikatakan Berbalik Jika Sudah Ngebrick Low Anda Tau Gak Low Ini Low Ini Low Ini Low Juga Ini Low Head And Soldier Pola Reversal Jadi Trend Itu Dikatakan Sudah Gak Valid Jika Low Itu Dibring Dan Biasanya Setelah Tinggal Seperti Ini Akan Retrace Dan Akan Akan Terjadi Trend Reversal Nah Sudah Tau Kan Kok Ngebu Disini Ini Adalah Puncak Trend Dan Kebawah Kenapa Kebawah Ini Adalah Ingalf Ini Press Action Ingalf Mengebrick Ingalf Itu Menghancuran Benteng Benteng Ada Dimana Disini Dihancurkan Diterus Keatas Kebawah Dan Sekarang Baiknya Entry Baiknya Ngebuy Atau Ngesell Kalau Mau Ngebuy Ini Belum Ada Tempatnya Kalau Mau Ngesell Sudah Kelewatan Kenapa Saya Bilang Kelewatan Kalau Mau Entry Anda Lihat Ingalf Ingalf Disini Adalah Ngebrick Zona Ini Lalu Retrace Ke area Ini Yang Merah Ini Ini Adalah Area Untuk Ngesell Dan SL Disini Kalau Mau Ngesell Disini Terlambat Kalau Mau Ngesell Disini Terlambat Karena Risiko Terjadi Segini Target Segini Kurang Favorit Kalau Entry Disini Target Disini Risikonya Lebih Kecil Kan Saya Tidak Suka Entry Di Tengah Jalan Seperti Ini Kalau Saya Mau Entry Saya Akan Lihat Time Frame Manly Dulu Time Frame Manly Akan Saya Lihat Semua Per Anda Kalau Milih Broker Yang Produknya Banyak Tidak Hanya Forex Doang Apalah Ini Ada Apple Ada Amazon Ada FB Jadi Ketika Semua Akan Saya Tandai Lalu Saya Akan Rencanakan Gini Entry Saya Kalau Entry Hari Ini Saya Sudah Rencanakan Dari Bulan Lalu Atau Bahkan Berapa Bulan Yang Sangat Lalu Karena Saya Ketika Lihat Time Frame Besar Saya Akan Lebih Jelas Gitu Levelnya Jadi Semua Per Saya Akan Tandai Di Time Frame Manly Dimana Kira-kira Harga Harga Ini Akan Berbalik Dan Saya Lihat Price Action Di Time Frame Kecil Kalau Deli Belum Kelihatan H4 H1 M30 Jadi Saya Enggak Enggak Entry Tiap Hari Kenapa Saya Trading Bisa Santai Karena Itu Tadi Saya Lihat Time Frame Besar Lalu Harga Berada Dimana Lalu Saya Tunggu Harga Ke Area Yang Saya Kehendaki Seperti Ini Kalau Disini Sudah Tengah Jalan Kalau Mau Entry Saya Lebih Consum Ke Aussie Dollar 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 Australia Dan Dollar Saya Lagi Cari Cari Untuk Ngesell Nah Ini Termasuk Trading Plan Saya Saya Ini 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 adalah Area Untuk Ngesell Kalau Saya Kalau Anda Terserah Mau Ngebah Silahkan Silahkan Nah Jadi Entry Saya Disini Sudah Saya Planning Sejak 2015 2015 Dulu 2015 Dulu Jadi Trading Plan Itu Tidak Tiap Hari Entry Ya Kalau Ada Kesempatan Ya Entry Kalau Mau Seneng Seneng Entry Entry Lot Kecil Kayak Kemarin Cuman Kalau Mau Serius Kalau Saya Saya Akan Lihat Semua Target Saya Semua Peer Akan Saya Lihat Saya Cari Kesempatan Disitu Kalau Orang Ketika Mau Berguru Itu Tidak Langsung Tembak Sana Tembak Sini Jedar Jedar Gitu Kan Enggak Dia Datang Dulu Ketempatnya Survei Dulu Binatang Apa Aja Mangsanya Apa Aja Jadi Berburu Itu Enggak Hanya Soal Nembak Enggak Hanya Soal Entry Berburu Itu Soal Menunggu Juga Menunggu Di Tempat Yang Tepat Pada Saat Momen Yang Tepat Di Situasi Yang Tepat Kan Kayak Gitu Jadi Kalau Anda Mau Berburu Hari Ini Seharusnya Perencana Perburuan Anda Itu Harus Di Planning Sejak Bulan Lalu Harus Di Planning Kalau Gimana Ya Kalau Ya Enaknya Ngeswing Di situ Kita Kita Bisa Santai Apa Saya Trading Santai Itu Dia Rahasianya Saya Lihat Semua Time Frame Di Semua Pair Saya Lihat Dimana Harga Kira-kira Berbalik Bukan Hanya Karena Nafsu Ingin Entry Jadi Kalau Anda Pilih Broker Pilih Yang Produknya Banyak Kalau Anda Baca Buku Apa Lupa Saya Bahas Tentang Market Universe Nah Maksudnya Market Universe Ini Kalau Di Pair Forex Atau Pair Outcut Sideways Itu Di Lain Pair Itu Bisa Trending Jadi Jangan Hanya Terpaku Disini Kan Pasar Future Kan Gak Hanya Forex Doang Ini Juga Banyak Gak Hanya Dular Riana Aja Disini Ada HSI Banyak Ada FB Ada Apple Ada Amazon Ada Facebook Ada Morgan Jadi Kalau Anda Pilih Broker Yang Produknya Banyak Jangan Jangan Hanya Forex Tok Jadi Pandangan Kita Bisa Sangat Luas Ya Jadi Itu Apa Kesimpulannya Hari ini Jangan Puas Hanya Dipucuk Seperti Ini Anda Harus Lihat Ke Kiri Kenapa Tembus Ya Kenapa Support Kok Bisa Ditembus Ya Nggak Heran Karena Support Yang Kita Tandai Ini Sebagai Support Itu Ada Reaksi Zona Yang Ada Disini Demon Demon Ini Reaksi Dari Disini Itu Dia Hari Ini Look To The Left Lihat Ke Kiri Banget Makanya Saya Suka Menandai Hal Seperti Yang Paling Kiri Kalau Sudah Di Tengah Tengah Seperti Ini Ya Oke Kalau Anda Tandai Tandai Tapi Kalau Saya Yang Jadi Concern Zona Original Yap Sampai Jumpa